Intro Status Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia akan digantikan oleh ibu kota Nusantara. Meskita lagi menjadi ibu kota, Jakarta tetap mempunyai beragam peran. Baik sebagai pusat perdagangan, kegiatan layanan jasa dan keuangan, pusat kegiatan bisnis nasional, regional, hingga skala global. Jakarta memiliki perang strategis sebagai pendukung ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi ekonomi Jakarta untuk nasional pada 2023 yang mencapai 16,77% dari Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ menjadi titik pijak bagi kota ini untuk terus mempertahankan eksistensinya. UUDKJ juga mengamanatkan penataan kawasan aglomerasi yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Cianjung. Penataan kawasan aglomerasi dilakukan untuk meninergikan pembangunan antar daerah, salah satunya bidang transportasi yang juga merupakan salah satu tantangan Jakarta ke depan menuju kota global. Merujuk tom-tom traffic index 2023, Jakarta menempati peringkat ke-30 sebagai kota termacet di dunia. Tercatat selama 225 jam waktu yang dihabiskan untuk mengemudi, 117 jam diantaranya habis karena macet di jam-jam sibuk. Selain itu, kemacetan dalam setahun menyebabkan emisi karbon dioksida atau CO2 sebanyak 270 kg. Di bidang ekonomi, Kementerian Perhubungan mencatat kemacetan di Jakarta menyumbang kerugian mencapai 65 triliun rupiah. Kemacetan yang menyebabkan penurunan kualitas udara akibat polusi juga mengancam kesehatan fisik warga dan mempengaruhi keseimbangan iklim global. Selain kesehatan fisik, kemacetan juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup. Jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat mengganggu kesehatan mental. Tentunya kemacetan dapat mengakibatkan seseorang itu mengalami stres. Baik stres secara fisik maupun secara mental. Ketika seseorang berhadapan dengan situasi yang menekan atau stressful, bisa terjadi perilaku negatif. Nah, perilaku negatif ini tentunya bisa membuat seseorang itu mengalami suatu kondisi yang ekstrimnya terjadi konflik misalnya dengan pengendaraian lain. Atau ketika ingin tergesa-gesa, ingin buru-buru, emosional, tidak memiliki kendali motorik dalam mengendarai kendaraannya. Sehingga bisa terjadi risiko kecelakaan. Bertolak dari kondisi tersebut, Kementerian Perhubungan berupaya menata sistem transportasi terpadu yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum. Di Jakarta, pembangunan transportasi berkelanjutan terus dikembangkan. Berbagai strategi dilakukan untuk menarik warga beralih ke transportasi publik. Dengan menyediakan fasilitas transportasi publik yang nyaman, aman, mudah diakses, dekat dengan permukaan warga, terhubung dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran, serta fasilitas umum lainnya. Ini diwujudkan melalui konsep Transit Oriented Development atau TOD yang menintegrasikan desain ruang kota dengan mengutamakan pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna angkutan umum masal. Untuk moda transportasi berbasis rel, hingga Februari 2024, rata-rata pengguna MRT Jakarta sebanyak 98.902 orang per hari. Kemudian kereta api ringan Light Rail Transit atau LRT Jakarta telah melayani pengguna jasa dari Kelapa Gading Jakarta Utara hingga Rawamangun Jakarta Timur. Saat ini, pembangkutan LRT Jakarta Fasil 1B Velodrom Manggarai sedang dilakukan untuk menambah alternatif moda transportasi yang akan terintegrasi dengan stasiun sentral Manggarai. Sementara LRT terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau Jabodebek telah melayani 45.287 orang per hari pada hari kerja. Masih transportasi berbasis rel, hingga Juli 2024, rata-rata volume pengguna kereta rel listrik atau KRL Komuter Line Jabodeetabek pada hari kerja sebanyak 1.054.600 orang per hari. Sebagai moda transportasi berbasis Bus Rapid Transit atau BRT pertama di Indonesia yang berstandar internasional, Transjakarta melayani 246 rute dengan 14 koridor utama yang terdiri dari 8 tipe layanan. Jumlah armada yang beroperasi pada 2023 sebanyak 4.355 unit. Untuk menyambut elektrifikasi transportasi publik, mengurangi emisi, serta polusi di Jakarta, Transjakarta terus menambah armada bus listrik. Mikrotrans sebagai angkutan pengumpan atau feeder terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya. Angkutan umum ini melewati jalan-jalan kecil agar warga semakin mudah menjangkau angkutan umum dari rumah. Dengan 94 rute yang membentang di sepanjang Jakarta, Mikrotrans hadir untuk memberi kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam bermobilitas. Upaya integrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah tetap berpedoman pada bagaimana transportasi dibangun, berorientasi kepada sistem transit dan berbasis digital. Kemudian yang berikutnya tentu tetap mengedepankan prinsip keseluruhannya berintegrasi secara utuh. Dan untuk integrasi ini, kami sudah melakukan penataan kawasan di 13 stasiun yang ada di Jakarta, yaitu stasiun KRL dalam hal ini, agar terintegrasi secara utuh dengan layanan Transjakarta misalnya, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas. Demikian pula halnya dengan stasiun MRT dan LRT lainnya. Menurut studi ITDP, untuk Jabodetabek dibutuhkan satu lembaga regulator yang terintegrasi untuk bisa mengatur ataupun merencanakan sistem layanan transportasi publik di wilayah Jabodetabek. Selain itu, dibutuhkan juga satu lembaga terintegrasi sebagai operator untuk menjalankan semua layanan transportasi publik di wilayah Jabodetabek ini. Berbagai program yang telah disiapkan untuk mengatasi permasalahan kemacetan ini akan berjalan optimal jika dibarengi kesedaran warga untuk bijak bertransportasi. Keterjangkauan sudah nyaman banget, maksudnya kita bisa kemana saja dengan transportasi publik di Jakarta ini, bahkan sampai ke kota-kota di sekitarnya, kayak Depok, Bogor. Kalau bisa dibilang lebih konsisten juga. Entah kita kalau macet di hari tertentu bisa sejam atau lebih dari sejam, kalau di LRT contohnya itu bisa 40 menit saja setiap harinya. Mungkin harapannya lebih baik lagi, kalau bisa ya pembangunan LRT-nya lebih cepat lagi, ngurangin macet lah intinya, armadanya dibanyakin. Semua orang kalau bisa pakai transportasi umum saja. Kalau nggak urgent-urgent banget, kayaknya pakai transportasi umum sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.